Sedangkan Yifeng menghampiri Sumin untuk memberikan berkas yang telah ia temukan. Ia pun mencoba mendekatinya dan sesaat Sumin teringat perkataan Nonasu untuk jaga jarak agar tidak menimbulkan gosip. Alhasil ia pun menjaga jarak dengannya. Yang tentu saja Yifeng menyadari akan hal tersebut. Ia pun segera keluar dan tak sengaja bertemu dengan Rumin. Ia tahu kalau semuanya ini pasti ulah darinya yang membuat Sumin menjaga jarak dengannya. Rumin menjawab ia melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Dan tak mungkin ia membiarkan suaminya didekati oleh wanita lain. Yifeng menjadi sangat kesal atas sikapnya dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Sumin sedang melamun sendirian dan dihampiri oleh Zong. Di sana Zong mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau wanita yang ia sukai adalah dirinya. Sumin sangat terkejut akan hal itu. Namun ia tidak bisa menerima. Karena Sumin telah menganggap Zong sudah seperti saudaranya sendiri. Zong yang mendengarkan jawabannya hanya bisa menerima dengan lapang hati. Ia juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. Di sisi lain, Reki, Raja Kerajaan Pingnan mendapatkan informasi kalau yang mencuri bola mutiara dan ulat sutra dingin di makam orang tuanya itu ulah dari Tabib Yan bersama salah satu wanita yang bernama Tang Yu yang berasal dari perguruan villa. Oleh sebab itu, ia pun berencana. melakukan balas dendam. Ia memerintahkan pasukannya untuk pergi ke rumah Tabib Yan dan mengambil kembali bola mutiara dan ulat sutra dingin. Lalu Tabib Yan yang sedang merawat istrinya menyadari ada pasukan yang datang ke sana. Ia pun bergegas membawa istrinya pergi dan meninggalkan gubuk tersebut. Namun sayang, pelariannya ketahuan oleh pasukan Kerajaan Pingnan. Keesokan harinya, Guru Li mengumpulkan mereka semua karena ia mendapatkan informasi kalau Kerajaan Pingnan sedang melakukan pameran di kediamannya. Pameran itu berisikan harta karun yang sangat langkah dan salah satunya batu meteorit yang waktu dulu mereka pernah membuatnya untuk dijadikan senjata pistol bulu merak yang sangat berbahaya. Misi mereka saat ini harus mencuri batu itu sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Mereka semua diberikan tugas untuk menyamar dan Guru Li akan memberikan identitas baru kepada mereka. Sedangkan Yifeng dilarang untuk ikut karena semua orang sudah tahu identitas dirinya yang merupakan mantan ketua sekte Tianzhou. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat kesal karena tidak bisa ikut dalam misi itu. Guru Li memberikan tugas untuknya yaitu pergi bersama Nonasu dalam mencari keberadaan Xiaonan. Dengan sangat terpaksa, Yifeng mau tidak mau menuruti perintahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun memulai perjalanan untuk mencari Xiaonan. Rumin begitu sangat bahagia bisa berjalan berduaan dengan suaminya. Namun tidak dengan Yifeng yang acuh tak acuh kepadanya. Terlihat jelas, Rumin ingin memperbaiki hubungan mereka berdua agar bisa kembali seperti dulu lagi. Ia pun berusaha membuat Yifeng tersenyum. Namun usahanya selalu gagal. Yifeng justru menjadi marah dan meminta ia untuk serius dalam mencari keberadaan Xiaonan. Rumin menjawab, ia tidak perlu khawatir. Xiaonan saat ini baik-baik saja karena ia sedang bersama dengan Lukman. Mendengarkan hal itu, Yifeng merasa sedikit lega. Rumin lalu mengatakan, apabila Yifeng ingin mengetahui semua kebenaran, ia harus ikut bersamanya menemui bos besar. Mendengarkan nama bos besar, Yifeng lalu bersedia ikut bersamanya. Ia penasaran siapa bos besar tersebut. Karena hari sudah hampir malam, Rumin menyewa kamar. Namun hanya satu kamar saja. Yifeng tidak sudi tidur satu ranjang dengannya. Ia pun memilih tidur di bawah. Rumin terus menggodanya agar naik ke ranjang karena mereka suami istri dan sudah lama tidak melakukannya. Yifeng tahan akan godaannya tersebut karena sakit hatinya sudah menutupi rasa cintanya kepada Rumin. Mendengarkan hal itu, Rumin hanya bisa terdiam dan menjawab, esok hari Yifeng akan tahu semua kebenaran setelah menemui bos besar. Singkatnya, mereka semua telah tiba di Kerajaan Pingnan. Banyak sekali tamu undangan dari berbagai kerajaan datang ke sana. Mereka semua pun menggunakan identitas baru. Guru Li menyamar menjadi gubernur. Ia bersama Tang Yu merupakan anak dan ayah. Sedangkan Zong bersama Sumin menjadi sepasang suami istri, anak dan menantu dari Guru Li. Saat berada di dalam pesta pameran di sana, Ding Yu menyamar menjadi pelayan. Ia lalu menunjukkan kepada Guru Li sebuah ruangan yang terkunci. Semua ruangan telah ia cek, hanya ruangan di sana yang tidak bisa ia masuki. Karena hal tersebut, mereka pun curiga keberadaan batu meteorit disembunyikan di tempat tersebut. Setelah itu, mereka berempat mulai merencanakan sebuah misi, yaitu membuat keributan di dalam. Nantinya, mereka harus bisa mencuri beberapa kunci milik penjaga. Tang Yu yang hebat dalam membuat duplikat kunci akan segera membuat duplikatnya. Misi tersebut mulai dilaksanakan. Sumin terlihat membuat keributan dengan beberapa tamu pengunjung di sana. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Zong untuk mengambil kunci milik para penjaga dan melemparnya kepada Tang Yu. Ia pun lalu menempelkan kunci tersebut ke dalam pasir yang sangat keras agar menjadi cetakan. Setelah berhasil, Tang Yu segera membuat kunci tersebut dan diberikan kepada Guru Li. Lalu Guru Li hendak pergi ke WC untuk memberikannya kepada Ding Yu. Namun siapa sangka ia tiba-tiba diserang menggunakan bubuk putih. Guru Li mencoba bertarung melawan mereka. Dan sesaat, Ding Yu datang ke sana untuk membantu gurunya pergi dari tempat tersebut. Ternyata, Guru Li sudah sadar dihadapannya itu bukanlah Ding Yu yang asli karena ia tahu Ding Yu yang asli selalu membawa senjata tombak dingin. Alhasil, Ding Yu yang asli datang ke sana dan membunuh pria tersebut. Saat dibuka topengnya, mereka sadar pria itu pasukan milik Reiki, Raja Kerajaan Pingnan. Ding Yu bercerita di saat itu ia diserang oleh pasukan kerajaan. Beruntungnya, ia berhasil melarikan diri yang ternyata semuanya ini memang jebakan yang dipersiapkan oleh Reiki dan membuat sebuah pesta pameran. Dengan menampilkan batu meteorit agar perguruan vila termakan umpan dan datang ke Kerajaan Pingnan. Sementara itu, Yi Feng bersama Rumin berada di sebuah kedai. Dan setelah itu, ia pun tiba-tiba merasa ngantuk. Ia pun sadar kalau minuman yang baru saja ia pinum telah diberikan obat tidur oleh Rumin. Sedangkan Su Min bersama Zong membawa Tang Yu yang terluka disembunyikan di sebuah gudang. Mereka pun memberikan tanda untuk Guru Li di depan pintu. Kini, mereka telah sadar kalau sudah dijebak oleh Raja Kerajaan Pingnan. Namun sebelum pergi, mereka ingin memastikan apakah batu meteorit benar-benar ada atau tidak di tempat itu. Tak lama kemudian, Guru Li bersama Ding Yu berhasil menemukan Tang Yu mengikuti tanda yang telah dibuat. Tang Yu bercerita kalau ia diserang oleh pasukan Kerajaan Pingnan yang membuatnya terluka seperti ini. Guru Li merasa khawatir terhadap Zong dan Su Min yang saat ini pasti mencari batu meteorit padahal batu tersebut sebenarnya tidak ada di Kerajaan Pingnan. Saat ini, Yi Feng berada di sekte naga milik bos besar. ia merasa heran kenapa bisa terbangun di tempat itu. Namun satu hal yang ingin ia tanyakan kenapa bos besar melakukan semuanya ini. Ia pun sesaat menyerangnya namun dengan mudah dikalahkan. Yi Feng sadar kalau apa yang dikatakan oleh Rumin ternyata benar. Bos besar begitu sangat kuat. Sementara itu Zong mengikuti pasukan yang membawa sebuah kotak. Ia curiga di dalamnya terdapat batu meteorit. Secara diam-diam ia pun masuk ke dalam untuk mengambilnya. Namun siapa sangka itu hanyalah jebakan. Di dalamnya terdapat pisau yang memiliki tiga mata yang langsung menusuk tubuhnya. Ia pun berusaha keluar dan melawan pasukan yang telah menjebaknya meskipun tubuhnya terluka parah. Untung saja Guru Li datang ke sana dan membantu pelarian mereka. di sana bos besar berkata kalau dulu ia pernah mengajaknya bekerja sama. Namun Yi Feng menolak. Yang lebih parahnya lagi membuat kedua tangan anak buahnya menjadi putus. Beruntungnya Rumin menggantikan posisi Yi Feng untuk bekerja sama dengannya. Karena apabila tidak mungkin saja di saat dulu Yi Feng sudah tewas ia bunuh. Seharusnya ia berterima kasih kepada Rumin karena telah menyelamatkan nyawanya selama ini. Bos besar kembali berkata ia sebenarnya ingin mengajaknya bekerja sama yaitu mengumpulkan seluruh senjata legendaris. Karena di dalam waktu dekat pendekar pedang dewa yang terkuat di dunia cepat atau lambat akan bangkit kembali. Hanya dengan mengumpulkan seluruh senjata legenda maka mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan pendekar pedang dewa tersebut. Namun sayangnya di saat dulu belum sempat ia ingin mengatakan hal itu Yi Feng di saat dulu telah menolak kerjasamanya yang ia inginkan saat ini hanya untuk mempertahankan dunia bela diri agar tidak punah di tangan pendekar pedang dewa tersebut. Akhirnya Yi Feng sadar akan semuanya ini namun ia tidak bisa percaya 100% atas ucapannya karena tidak adanya bukti. Sedangkan di tempat lain mereka secara bergiliran memberikan tenaga dalam kepada Zong karena teluka parah dan sekarat. Bahkan pisau itu belum dicabut dari tubuhnya karena sangat berbahaya dan akan merusak organ vitalnya. Kembali ke Yi Feng sebelum ia pergi bos besar memberikan sebuah kitab yang berasal dari puncak gunung Tianji. Isi kitab tersebut mengenai kasus bagaimana gurunya bisa meninggal dan siapa pembunuhnya. Apabila Yi Feng tidak percaya akan kitab tersebut silakan saja pergi ke puncak gunung Tianji untuk mempertanyakan kebenarannya. Puncak gunung Tianji satu-satunya sekte suci yang memiliki segala informasi di dunia ini. Lalu setelah itu Yi Feng meminum segelas air yang diberikan. Tabib Yan akhirnya memberanikan diri untuk membelah tubuh Zong agar bisa mencabut pisau kepala tiga itu. Mereka semua dipinta untuk menyalurkan tenaga dalam supaya jantung Zong akan tetap berdetak. Namun sayang tenaga dalam mereka semua sudah cukup terkuras akibat semalaman telah memberikannya kepada Zong. Pisau itu memang berhasil dicabut namun pendarahan semakin banyak yang membuat nyawa Zong tidak akan tertolong lagi. secara mengejutkan Su Min tiba-tiba pingsan mendengarkan hal itu. Tanpa ia sadar ia pun berubah menjadi sosok yang lain. Dengan energi tenaga dalamnya yang berlimpah ia pun mentransfer semuanya kepada Zong. Setelah melakukan itu ia pun pingsan kembali. Singkat cerita Guru Li sangat berterima kasih kepada Tabib Yan atas bantuannya yang membuat nyawa Zong akhirnya berhasil diselamatkan. Sebagai bentuk terima kasihnya Guru Li akan menerimanya bergabung ke dalam Perguruan Vila. Tabib Yan menjadi sangat senang karena bisa bergabung dengannya. Sesaat Guru Li merasa heran kenapa Kerajaan Pingnan sangat ingin membalaskan dendam kepada Perguruan Vila miliknya. Padahal ia tidak pernah menyinggung Kerajaan Pingnan. Dari sinilah Tabib Yan berkata kalau sebenarnya semuanya itu ulah dirinya bersama Tang Yu. Di saat itu ia mencuri ulat sutra dingin di makam orang tua Reki Raja Pingnan supaya bisa Yifeng memiliki tangan lagi. Ia juga mencuri bola mutiara di makam tersebut untuk istrinya yang telah mati supaya tubuh istrinya tetap bisa awet. Mendengarkan hal tersebut Guru Li menjadi sangat marah. Pantas saja Kerajaan Pingnan menargetkan Perguruan Vila miliknya. Tabib Yan meminta maaf sekaligus meminta tolong supaya bola mutiara itu bisa dipinjamkan lagi kepadanya karena ia sangat membutuhkannya. Guru Li menjawab ia tidak bisa menolong namun satu hal yang mereka bisa lakukan yaitu memohon kepada Reki agar mau meminjamkannya dan ia akan membantunya untuk berbicara langsung kepada Reki. Sementara itu Yifeng akhirnya telah terbangun di tempat semula. Ia sadar kalau tadi ia sehabis pingsan supaya ia tidak mengetahui lokasi sektenaga berada. Saat ini Yifeng telah tahu kalau apa yang dilakukan oleh Rumin selama ini hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu ia pun membaca isi kitab tersebut. Alangkah terkejutnya ia ternyata yang membuat gurunya menjadi sekarat dan meninggal itu ulah dari Guru Li. Ia pun merasa tidak percaya akan semuanya itu. Rumin memintanya untuk segera membalaskan dendam kematian guru mereka kepada Guru Li. Namun di sini Yifeng tidak ingin bertindak gegabah. Ia akan menyelidiki kebenaran dari kitab tersebut ke Gunung Tianji. Apabila memang benar maka dengan tangannya sendiri ia akan membunuh Guru Li. Sedangkan Guru Li sendiri memanggil Tang Yu. Ia memintanya untuk tutup mulut mengenai apa yang telah terjadi kepada Sumin. Ia juga menyuruhnya memberitahukan kepada yang lain agar tutup mulut juga. Jangan sampai Rumin mengetahui kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Tang Yu bertanya kenapa ia harus menjaga rahasia tersebut. Guru Li menjawab suatu saat nanti ia akan menceritakan semua kebenaran mengenai identitas Sumin. Untuk saat ini Tang Yu harus mengikuti perintahnya.